Luhut Bensar Panjaitan adalah seorang tokoh politik dan mantan perwira tinggi militer Indonesia yang telah memegang berbagai jabatan kunci dalam pemerintahan dan memiliki peran penting dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia. Berikut adalah profilnya. Luhut Bensar Panjaitan lahir pada 28 September tahun 1947 di Balegi, Sumatera Letarak. Ia memulai karir militernya dengan bergabung dalam Akademi Militer pada tahun 1967 dan kemudian menjadi perwira TNI Tentara Nasional Indonesia. Luhut mencapai pangkat mayor jenderal sebelum pensiun dari militer, XC. Luhut Bensar Panjaitan lahir pada 28 September tahun 1947 di Balegi, Sumatera Letarak. Ia memulai karir militernya dengan bergabung dalam Akademi Militer pada tahun 1967 dan kemudian menjadi perwira TNI Tentara Nasional Indonesia. Luhut mencapai pangkat mayor jenderal sebelum pensiun dari militer. Setelah pensiun dari militer, Luhut Bensar Panjaitan beralih ke bidang diplomasi. Ia menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Singapura pada tahun 2000 hingga 2005. Dalam perannya tersebut, ia berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Luhut Bensar Panjaitan juga memiliki pengalaman yang luas di bidang ekonomi. Ia terlibat dalam sektor bisnis dan memiliki keterlibatan dalam beberapa perusahaan, terutama di sektor energi dan sumber daya alam. Kekahliannya dalam bidang ekonomi membuatnya sering diandalkan dalam berbagai posisi pemerintahan yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Luhut Bensar Panjaitan sering menjadi figur kunci dalam penanganan krisis dan masalah keamanan. Ia terlibat dalam berbagai kebijakan terkait dengan penanganan konflik, terorisme, dan stabilitas keamanan nasional. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bensar Panjaitan terlibat aktif dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait dengan sektor transportasi, energi, dan pariwisata. Al-Keterlibatannya membantu mendorong pembangunan ekonomi dan mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Seperti banyak tokoh publik, Luhut Bensar Panjaitan juga menghadapi tantangan dan kritik. Keputusan dan tindakannya sering menjadi pusat perhatian dan perdebatan di masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan penanganan masalah keamanan. Luhut Bensar Panjaitan adalah tokoh yang memiliki dampak signifika dalam berbagai aspek kehidupan nasional Indonesia dari militer, diplomasi, hingga sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Al-Keterlibatannya dalam pemerintahan telah memberikan kontribusi besar terhadap dinamika politik dan ekonomi Indonesia.